Bocah laki-laki yang baru berusia 9 tahun dikabarkan tenggelam di Sungai Sekayam, lingkungan Sungai Kosak, Keluruhan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, pada hari Minggu sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat 11 Oktober kemarin. Menurut keterangan warga, anak tersebut mandi bersama teman-teman sebayanya di Sungai Sekayam. Ia tenggelam sesaat setelah terjun dari atas pohon setinggi kurang lebih 5 meter ke sungai lalu kemudian tidak timbul lagi. Sejak itulah upaya pencarian oleh warga dan aparat setempat dan tim gabungan terus dilakukan. Hingga akhirnya pada hari Selasa pagi anak tersebut pun berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasadnya ditemukan di tepi sungai dengan jarak sekitar 2.000 meter dari tempat kejadian. Sempat timbul kemudian hilang. Setelah hilang, barulah dicarikan oleh tim dari Tagana, dari TRC dan Kosek, kemudian Kor Airut dari Bores, masyarakat untuk mencari si korban. Kemudian dalam selama 3 hari, tepatnya tadi pagi jam 4.30, korban ditemukan di tepi sungai yang jaraknya kurang lebih 2 kilo dari tempat kejadian di mana anak tersebut meluncak dari pohon itu. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardo Spon TV memberi tekan.